Bab 567. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikanku. Mateo memandang Amanda dan James tanpa bisa berkata-kata. Waktu itu aku sudah bilang ke kakek nenek. Keluarga mereka tidak setara dengan keluarga kita. Biarkan mereka kembali ke keluarga pramanahannya akan membawa masalah. Kalian malah tidak mau dengar. Mulan memelototi Amanda dan yang lainnya. Mateo. Kakek dengan nenek yang tidak melihat ke depan. Kami sekarang menyesalinya. Bila tahu dari awal buat apa memanggil mereka kemari. Amanda sudah menangis terisak-isak. Keluarga pramanah sudah menerimanya. Tapi sekarang rusak karena Nathan. Nathan. Apa salahku padamu? Mengapa kamu membalas dendam pada kami seperti ini? James juga berlinang air mata. Jangan sedih. Ayah ibu. Mungkin aku bisa meminta Jolene untuk meminta bantuan bos Jordan Group. Kebetulan Nathan adalah karyawan Jordan Group. Dia tidak akan diam saja. Kata Kirana. Mendengar ini. Mata James berbinar. Ya. Bos Jordan Group sangat kuat. Dengan bantuannya. Dia pasti bisa mengatasinya. James segera berlari ke Mulan dan Dennis. Berkata. Ayah ibu. Jangan marah lagi. Kirana mengenal seorang tokoh yang hebat. Bisa menyelesaikan masalah ini. Bisakah kamu menjamin benar-benar dapat menyelesaikan masalah? Ini. Matteo bertanya. Ini. James ragu-ragu. Haha. Dengan identitas kalian bisa mengenal tokoh kuat seperti apa? Konyol. Selama itu di South Mantis. Tidak ada yang bisa menandingi dengan keluarga Murphy. Matteo meraung. Ah. Keluarga Murphy apa begitu menakutkan? James menelan ludah. Pergi dari sini. Memalukan. Mulan tidak ingin melihat James sedetik pun. Teringat sesuatu. Mulan langsung berkata. Dalam satu minggu jangan ada satupun dari keluarga kalian yang meninggalkan rumah ini. Kalian semua. Jaga dengan baik. Baik. Theodore dan lainnya menjawab. Apa? Wajah Kirana dan kedua orang tuanya menjadi sangat pucat. Mulan ingin mengurung mereka. Pasti harus selesaikan masalah ini dulu. Baru membiarkan mereka pergi. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah korban. Bagaimana ini? Kirana masih harus pergi bekerja. Kak Kirana. Jika bekerja. Dengan sistem jarak jauh saja. Maaf. Akhirnya. Kirana dikurung di rumah. Ramana. Nathan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apalagi yang ingin kamu katakan. James dan Amanda menatap serta meraung pada Nathan. Ayah ibu. Anggap saja sedang liburan. Setelah satu minggu. Dengan bangga pulang ke Anhemia. Ekspresi Nathan santai dan tenang. Seolah-olah dia sedang berlibur. Nathan. Saat ini kamu masih bisa bercanda. Kirana berteriak. Meskipun Kirana sangat galak terhadap Nathan. Tetapi setelah James dan Amanda pergi. Kirana segera berkata. Suamiku. Aku mengerti kamu. Kamu melakukan ini demi Felicia. Baguslah. Kamu mengerti aku. Nathan tertawa. Dia tidak takut masalah ini tidak bisa diselesaikan. Yang paling ditakuti adalah tidak ada yang mengerti dirinya. Memilukan. Tapi kali ini masalah sangat besar. Masalah ini kamu tidak bisa tangani. Kirana mengerutkan kening. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Nathan tersenyum. Bagaimana kamu mengatasinya? Sekarang kita bahkan tidak bisa keluar dari keluarga Pramana. Bagaimana kita bisa menemukan cara? Kirana tampak busar. Nathan tersenyum cerah. Jangan khawatir. Rumah Pramana ini aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikanku. Bab 568. Karena dia suamiku. Untuk mencegah Nathan dan lainnya pergi. Keluarga Pramana mengurung mereka di sebuah vila dengan puluhan penjaga. Nathan berjalan santai ke pintu vila. Puluhan penjaga segera mengepungnya. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Diam di tempat. Kepala penjaga meraung marah. Kalau aku bersikeras pergi. Nathan tertawa. Kamu bisa mencobanya. Beberapa orang menatap sangar pada Nathan. Bila dia melakukan hal aneh. Mereka akan menangkapnya tanpa ampun. Siapa yang memberimu hak untuk membatasi kebebasan orang lain? Kata Nathan. Karena di sini adalah rumah Pramana. Kamu harus mendengarkan keluarga Pramana. Kamu tidak bisa pergi kemanapun kecuali tetap berada di dalam vila. Mengerti. Penjaga itu memperingatkan. Nathan menyeringai. Dimanapun ada sinar matahari dan bulan. Tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi Nathan. Minggir. Tata tak. Alih-alih mundur. Para penjaga melangkah maju. Bang. Nathan bergerak tiba-tiba dan berubah menjadi bayangan. Dengan cepat melewati puluhan orang. Buk. Buk. Titik-titik-titik. Mereka semua dipukul dan jatuh ke tanah. Mereka semua adalah pengawal yang disewa keluarga Pramana dengan harga tinggi. Tapi Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Dewa perang yang membunuh puluhan ribu orang di. Medan Perang. Mana bisa diprovokasi orang-orang ini? Ketika Kirana menyadari bahwa ada masalah. Dia berlari keluar dan melihat sekelompok orang tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan. Adapun Nathan. Dia sudah lama menghilang. Apa dia yang melakukannya? Mata Kirana melebar tak percaya. Berita Nathan kabur segera diketahui oleh seluruh keluarga Pramana. Dennis dan Mulan segera datang. Kalian berdua mendidiknya dengan baik. Mulan memelototi James dan berkata dengan marah. Ayah ibu. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu tentang pelarian Nathan. James dan Amanda ingin menangis tapi tidak bisa. Mulan mendengus dingin. Sekarang harus bagaimana? Dia sudah melarikan diri. Sepertinya dia tidak akan kembali. Neal. Daniel dan yang lainnya juga berkata. Ya. Dia pasti melarikan diri. Melemparkan semua kekacauan ini pada keluarga kita. Jelas-jelas malapetaka ini dia yang buat. Sekarang dia kabur begitu saja. Benar-benar menyebalkan. Dia tidak akan kabur. Kirana. Felicia dan Rudy berkata serempak. Felicia dan Rudy tahu identitas Nathan. Kalau Kirana karena percaya pada karakter Nathan, dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Ku. Aku tidak mengerti mengapa kalian begitu membela Nathan. Mulan dan semua orang di keluarga Pramana memandang Felicia dengan tidak percaya. Aku, Felicia dan Rudy saling berpandangan. Keduanya tidak mengatakan sepatah katapun. Ini adalah rahasia militer tingkat tertinggi. Kirana mengangkat kepalanya dan berkata. Karena dia adalah suamiku. Setelah Nathan pergi. Dia datang ke Club Oscura. Green Dragon. White Tiger. Kirin dan Vermillion telah tiba di South Mantis. Dewa Perang. Menurut penyelidikan kami. Keluarga-keluarga penguasa ini bisa merajalela berebutan wilayah South Mantis dikarenakan ada yang mendukung. Bisa dikatakan. Kekuatan besar di provinsi lain menyukai daging empuk kota South Mantis ini. Alasan mengapa keluarga Murphy datang ke South Mantis adalah untuk mengendalikan keluarga Pramana. Tujuan mereka adalah menancapkan akar di South Mantis. Vermillion sudah memiliki informasi terpercaya. Nathan mengisap rokok dan tersenyum tipis. Ketika bajingan ini datang. Tidak tahu berapa banyak rakyat yang akan menderita. Berapa banyak orang yang tidak berdosa akan terbunuh. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di depanku. Bersambung. Selamat menikmati. Terima kasih.